Halo teman-teman, balik lagi gue, Lerna Teman-teman, welcome home Dan kali ini gue akan membuat suatu video yang cukup umum Yaitu adalah untuk reaction pada Youtube Rewind Indonesia 2018 Temanya adalah Price atau Bangkit Jadi gue akan melihat apakah ini bagus atau kejelek gue gak tau Kita akan coba aja saksikan sama-sama videonya kayak gimana Oke ini ada Atta ya Sebagai King of Youtube Indonesia Ini salah satu konten videonya Oke Sekarang gue berada di depan rumah salah satu artis top Indonesia Ya sekarang juga jadi Youtuber guys Jadi kita akan grebek rumahnya dan let's go Oke ada efeknya teman-teman Sinematisnya lumayan, bagus banget Oke Apa ini? Wow, wow, tiktok gak sih? Oke lah, ada wow, wawas juga Tidak ada, wawas juga Tidak ada, wawas juga Tidak ada, wawas juga Oh, tempat tinggalnya, nyalakan siangat Nah kita dan Gue gak tau siapa Oke itu Donat Indomie Lagi booming ya waktu itu Atta-atta Sini deh Udah pernah lihat dulu Apa nih? Oh ini Jilan Kalian sisinya bagus banget Teman-teman Jilan, Jilan Kamu milia ya? Apa? Kau rupanya yang suka gangguin aja aku milia ya? Hehehe Boy William Dengan Mapping Boy Kalau gak salah Oke ini salah satu challenge Yang cukup booming pada waktu itu Ada Jody juga Neckle Show Jilan Endorsement Oke ini Tanda bawa giveaway ya Jardin berarti Oh Jardin Kenapa ada bang BTN? Itu yang gue jadi pertanyaan Oke ini yang masalah Yang Lex Dan Blackpink gak ya Kalau gak salah Ini segini Ini Anna Latsiana Latsiana Oh The Tanda Cuman teman Tanda Full ya Full team Ini masalah Politik itu loh Kalau gak salah Oke ini agak Oh Dedy ya Oh Ya padah Ini masalah Politik itu Siap Indonesia Indonesia Ini aku gak besar Iya Aku Oke bang BTN lagi-lagi Ini Mobile Legends AOV Gope Full endorsement ya Paling ini ya Kayaknya Tangan-tangan Gak ada deh Oh Ada animasinya Gope lagi ya Cushion Oke Animasinya bagus banget Ini PUBG Nih dia Wow ini Asian Game Iya Asian Game Oke Ini Apa World Cup Maybe Kulah gak nonton Si Oke Itu kumpulan Youtuber Semuanya kan Kulah gak begitu Banyak tau ya Kalau itu Youtuber Capa-capa Belakang Oke Kayaknya Iya deh Oh belakang ada Tanpa Gaming Oke Itu efeknya bagus banget Mahal nih Kos untuk Protaksinya mahal banget Sumpah ini Alam terkembang Alam terkembang menjadi guru Kita wajib jadi murid Agar tak jadi debu Oke Untuk Tengah Tengah Selamat menikin Tengah 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 ini ada jatuh itu PTN lagi-lagi YouTube Rewind Indonesia 2018 teman-teman sudah selesai kali ini I don't know YouTube Rewind apa nih kayak gini game semua isinya mana gua nggak diajak lagi nih gara-gara gue sekawin nih kayaknya nih kok aku juga nggak diajak ya Bang kan subscriber aku banyak iya iya dibawahnya Atta lagi gue juga tadi yang ngurangin gue kawai itu makanya gue bingung kenapa nggak masukkan daki kok ketawa sih aduh gimana nih gamer semua nggak ada stand-up comedian nggak ada Oh bener stand-up comedian juga nggak ada kita bikin tandingan nih oke oke teman-teman sudah selesai masalah videonya jadi gua akan komen mengenai videonya sebatas yang mendapat gua ya ya yang dikatakan yang X betul kenapa gaming semua nggak ada yang konten lain semacam beauty foodie atau apapun itu kita nggak melihat vlog juga kita hanya melihat gaming gaming dan gaming dalam segi production ini jelas-jelas sangat mahal bahkan eh sebelumnya untuk tahun-tahun yang lalu itu nggak semahal ini pastinya soalnya jelas efeknya beda sampai ada pembuatan animasi-animasi tadi segala ya AUV lawan ML itu betul-betul animasinya tuh kayaknya sewa profesional kayaknya ya itu nggak mudah untuk membuat kayak gitu dan untuk biaya produksinya pasti bakal melambung sangat tinggi dan yang gua nggak suka adalah mengenai adanya endorsement disini yang ada BAMBTN dan juga apa copy dimana mestinya yang namanya YouTube rewind yang gua tahu ya mestinya itu anti endorsement mengapa ya soalnya itu adalah sebuah video yang di production youtuber Indonesia dengan dana yang dimiliki bukan dana sponsorship jadi kalau boleh kayak gitu dan ya nggak salah juga sih tapi lama-kelamaan untuk tahun 2019 dan selanjutnya itu sudah bukan YouTube rewind Indonesia lagi tapi YouTube endorsement Indonesia jadi nanti bakal gua takutnya ya bakal kumpul-kumpul endorsement nanti semacam kayak nanti mungkin ada unipin ada kodashop ada apapun juga yang bakal ikut-ikutan disini dan itu mengganggu temen-temen dengan kayak tadi itu gua nggak bisa mendapatkan makna bangkit itu apa gitu loh ada satu fase dimana semuanya itu pegangan tangan kemudian angkat tangan bangkit tapi gua nggak dapet filmnya nggak tahu kenapa ya kehilangan film mengenai YouTube rewind ini dan nggak ada something new temen-temen soalnya di yang tahun-tahun lalu kan sudah ada mengenai Mobile Legends, IOV, PUBG itu sudah ada nggak ada something new dan bahkan kalau gua boleh tambahin mestinya Fortnite masuk juga kalau mestinya dia itu ambil konten gaming mestinya Fortnite juga masuk temen-temen dimana Fortnite pun malah buminya sedunia bukan Indonesia aja gitu loh masalahnya kenapa kok lebih pada satu dua hal tiga hal itu doang dan masalah yang ada Boy William tadi itu dan juga ada siapa Makersoul, Dylan, Justin itu kayak dia itu kayak membuktikan bahwa ayo kita bisa gitu maksudnya apa dengan kita nge-youtube kita jadi youtuber kita bisa membeli mobil yang mewah kita hanya melihat kemewaan mobilnya itu why soalnya ketika Boy dan Jody kayak abis melakukan challenge tadi itu lihat bang PTN kemudian datenglah Makersoul dan juga Dylan kemudian dateng kan ya ngetawain entah yang diketawain masalah challenge tadi atau malah mobilnya si Boy kalah mahal sama mobilnya nggak tahu punya Makersoul atau Dylan nggak tahu gua tapi kayaknya sih lebih ke situ ya masalah show off masalah pengen ngasih tahu nih ini adalah mobil hasil nge-youtube seolah-olah kayak gitu dan kemudian datenglah Justin dengan polosnya dan kemudian senyum dengan lugunya langsung mengubah tawa Makersoul dan Dylan menjadi sebuah semacam apa ya suatu pukulan mungkin ya seolah-olah kayak waduh dia punya mobil lebih mahal dan kalau kita lihat mobilnya pun berkala kita mulai lebih mahal lebih mahal lebih mahal dan ya masa itu mendidik sih teman-teman maksudnya YouTube ini memang kualitas visualnya bagus banget gua nggak sangkali itu betul-betul dikerjakan dengan totalitas masalah visual tapi kita kehilangan inti atau maknanya nggak tahu kenapa gua nggak dapat maknanya apanya yang bangkit gua nggak tahu Indonesianya bangkit atau youtubernya bangkit atau apanya yang bangkit gua nggak paham teman-teman tapi yang disini adalah gua nggak dapat maknanya sedikitpun mengenai YouTube rewind Indonesia 2018 ini dan mungkin dia ada kesalahan juga dengan dia tidak ngasih yang namanya kayak konten dia hanya kasih gaming 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 dan gaming gua yakin lah meskipun gaming betul-betul pesat jadi tahun ini utamanya Mobile Legends dan AOV tapi jangan di fokusin ke satu dua hal itu soalnya kenapa ya kita nggak dapat filmnya tahun-tahun lalu sudah ada tuh yang yang AJ gaming lawan just no limit ya yang pedang-pedangan itu kan sudah sudah ada mengenai AOV dan juga ML yang lagi apa ya musuhan gitu sudah ada tapi kan temenan dan ujung-ujungnya filmnya dapat dimana family is the best jadi family number one jadi itu yang gua dapetin dan betul-betul kental banget masalah family nya tapi ketika kita di tahun ini 2018 gua nggak dapat apa-apa dimana ya visualnya bagus ya lalu kenapa ngapain emang gitu loh kayak sejak awal tuh show off gitu loh yang pertama kali gua lihat YouTube ya tadi ya ya videonya tadi mengenai Bang Ata masuk ke videonya itu seolah-olah kayak menunjukkan bahwa I am the king of YouTube Indonesia jadi emang kenapa gitu loh kenapa hal kayak gitu ditunjukkan nggak penting mestinya maksudnya dia itu lebih kayak menunjukkan hal-hal yang lain lebih positif lagi lebih punya makna dan kalau bisa dan lainnya menggunakan kantong masing-masing ya gua tahu ini mahal yes ini mahal kemajuannya sangat pesat dalam hal visualnya tetapi segala endorsement yang ada juga utamanya btn dan juga qop ya tadi ya itu betul-betul mengganggu sekali sehingga oh qop ujung-ujungnya kesitu gitu loh dan why kenapa ada endorsement emang kalian semua nggak bisa nutup gitu loh kalau kalian pengen membuat sesuatu YouTube rewind buatlah dengan dana masing-masing kumpulin patungan kalau masih belum bisa punya dana semahal itu please jangan endorsement tapi ya buatlah apa adanya dengan dana yang sudah ada kalau misalnya endorsement kayak gini kesannya itu kayak nanti 2019 nya bakal banyak endorsement lagi nanti unipin ikutan kodasip ikutan dan lain-lain gitu loh jadi nggak bagus kalau gua bilang dan jangan sampai ikut-ikutan bank-bank lain bc endorsement dan namun juga dan lain-lain bukan maksudnya menyebut ya tapi disini gua ngomong fakta apa adanya yang opini gua ada ini adalah video yang paling bagus tapi tidak mendidik temen-temen dimana kita nggak dapetin apa-apa tapi bagus banget visualnya good job ya tapi no meaning nggak ada makna sama sekali nggak tau kenapa kok flat kayak gitu meskipun efeknya bagus apa-apanya bagus tapi flat miskin akan makna ya jadi nggak tau lah ya ya gua menilai hal itu bukan gua mela-melain siapa mendukung siapa nggak gua disini menilai dengan objektif kalau bagus gua bilang bagus jeleknya apa gua bilang jeleknya disini gua nggak pingin ada keparsuan ya kenal aja gua menilai sangat-sangat objektif dengan pendapat gua disini kalian bisa setuju silahkan nggak pun nggak apa-apa memang pembuatan video ini sangat-sangat sulit yes ini sulit butuh banyak waktu butuh banyak anggota butuh banyak dana tetapi kamu bisa buat lebih baik lagi dalam segi makna nggak usah kayak show off kayak gitu kekayaan dan lain-lain nggak usah gitu loh dan gua lihatnya kebanyakan diisi youtuber gaming semua kebanyakan loh ya ya meskipun gua nggak tau satu-satu tapi sekilas gua lihat gitu loh nggak ada youtuber yang betul-betul di tempatnya yang lain contohnya kayak foodie vlog atau apa itu nggak ada beauty pun nggak ada ya kayak yang gini-gini doang dancing mungkin kalau ada nggak ada teman-teman gimana ya pokoknya dia bahas sekilas doang mengenai game-game ini mengenai ASEAN games mengenai juga itu adalah wotap gua lihat dan mengenai apa gitu tadi jadi putus asa kemudian kita bangkit sama-sama Indonesia bangkit dan lain-lain masalah politik juga dibers gitu tapi ada something dimana ada beberapa scene yang mestinya itu nggak ada mestinya nggak usah ada gitu loh it's not the meaning of YouTube Rewind jadi ini hanya pembuktian bahwa ya kita bisa bikin video YouTube Rewind tapi ini bukan YouTube Rewind yang mempunyai makna mendalam dalam hati entah kenapa ya baik yang Indonesia baik yang internasional sama-sama tidak punya makna dan ya gua nggak tau kenapa mungkin yang lagi booming lagi jelek oleh ya kalau internasional itu lebih kayak isinya Fortnite semua gitu loh kebanyakan ninja habis itu isinya Fortnite jadi ya itu-itu doang gitu loh kalau Indonesia juga sama kebanyakan isinya MOBA bukan gua nggak suka MOBA ya gua main MOBA juga AOV main ML juga main tapi isinya jadi kayak gaming-gaming doang meskipun di tahun-tahun harus udah ada itu AOV dan ML tapi nggak usah ditekanin kayak gini jadi kalau misalnya bagi gua ya kalau pingin buat suatu collect yang betul-betul kayakan konten undanglah semuanya yang kayakan konten minimal satu segi beauty satu segi foodie satu segi vlog satu segi komedi satu undang semuanya minimal satu sehingga akan lebih kaya kontennya meskipun dia nggak booming-booming banget tapi undang aja nanti dengan dicantumkan disangkut-pautkan dengan apa kita bisa tahu bahwa oh gini maknanya oh maknanya dalem ya gitu kalau kayak gini kita lihat video kita hanya melihat ini hanya sebuah video biasa dengan visual yang sangat bagus tanpa memiliki makna yang dalam jadi bagi gua semoga aja kalian bisa memahami apa yang gua katakan dimana gua nggak menjelekan ini bagus visualnya bagus tapi tidak ada didikan sama sekali tidak ada makna dalam video ini entah gimana nggak ada dan ya untuk tahun-tahun lalu gua lihat betul-betul maknanya sangat kental dan gua suka banget untuk video ini mungkin gua nggak suka untuk ulang-ulang lagi videonya sudah gini aja teman-teman soalnya bosen teman-teman gini-gini geluang gitu loh jadi pokoknya lihat oh visualnya bagus ya ada AOP ada GOP ada NL ada Bang BTN maksudnya adalah wai gitu lah dalam segi makna nggak ada meskipun gua juga parah sedikit-sedikit ya itu tentang apa itu diambilnya mengenai apa gua paham yes gua paham tetapi untuk konten-konten yang lain nooo itu tidak ada makna yang mendalam sekali bahkan di ending pun sudah dibilangin sama Young Lex isinya gaming-gaming-gaming semua kenapa sih kok masih ngaku-ngaku YouTube Rewind Indonesia buatlah YouTube Rewind Gaming Endorsement Indonesia 2018 ya teman-teman itu sekilas mengenai pendapat gua good job untuk buat video ini thank you tetapi tidak ada makna tidak ada di tiga dalam itu ya semoga aja kalian suka dan kalau beda opini silahkan komen di bawah it's ok kita diskusi gua disini nggak menjelekan ini bagus dan kalian juga mesti mendukung ya soalnya ya ini adalah kalau hasil-hasil anak bangsa yang berkualitas kayak gini dukung jangan yang gak berkualitas kayak lagu-lagu yang gak nena gitu jadi booming itu gak berkualitas tapi kayak gini dukung meskipun gak dapat maknanya tapi kita menghormati usahanya bagaimana dia memproduksi video ini jadi ya itu sekitar mengenai video ini semoga jika kalian suka thank you bagi kalian sudah nonton jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini jika kalian suka ketemu lagi dengan gua di next video God bless you bye bye